Tepat pada tahun 1994, terjadi sebuah pertempuran yang seharusnya mendapat penghormatan dari semua orang. Di kompetisi tertinggi Eropa, atau yang biasa kita sebut Liga Champions, menampilkan partai-partai final paling menggelegar. Yang digelar di Atena pada tanggal 18 Mei. Adalah FC Barcelona dan AC Milan, dua raksasa yang sama-sama mampu melewati segala rintangan untuk bisa berdiri tegak di partai puncak. FC Barcelona memang tengah berada dalam performa panas-panasnya ketika pelatih asal Belanda, Johan Cruyff, duduk menjabat. Sebelumnya, Cruyff berhasil membawa filosofi sepak bolanya untuk mempersembahkan banyak sekali gelar, termasuk trofi La Liga secara beruntun. Apalagi pada tahun 1992, Cruyff juga berhasil membawa FC Barcelona meraih gelar Liga Champions pertamanya, Usai mengalahkan Sampdoria di partai puncak. Sebelum laga tersebut, Cruyff mengatakan kalimat yang masih diingat oleh siapapun, yaitu Masuk ke lapangan dan bersenang-senanglah. FC Barcelona ketika itu benar-benar menjadi kekuatan sepak bola terbaik seantero Eropa. Dan wajar, bila kemudian istilah The Dream Team menyelimuti kubu mereka. Di sisi lain, AC Milan juga menjadi tim yang sama sekali tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka punya sejarah mentereng, apalagi di kancah Eropa. Soal kualitas pemain yang dimiliki, barisan yang menghuni setiap lini, tak jauh berbeda dengan FC Barcelona. Malah, sama seperti FC Barcelona, mereka juga baru saja memenangkan gelar Liga secara beruntun. Maka dari itu, sekali lagi, pertempuran ini sangat layak disebut sebagai salah satu yang terbaik sepanjang sejarah turnamen. Akan tetapi, FC Barcelona justru tampil di luar dugaan. Mereka gagal penuhi harapan setelah ucapan tak mengenakan keluar dari sang pelatih jempolan. Sebuah hinaan yang mengarah pada kesombongan tak terlupakan, menjadi celah kecil dari sebuah permasalahan besar yang nantinya akan dihadapi FC Barcelona. Kesombongan Johan Cruyff sebelum laga Berbekal perjalanan mengagumkan sebelum mencapai partai final, Cruyff memberitahu pemainnya bahwa mereka akan memenangkan pertandingan dengan mudah. Hal itu sejatinya terasa cukup wajar, mengingat barisan pemain yang dimiliki klub berjuluk La Blaugrana punya kualitas menggelegar. Mulai dari keeper Andoni Zubizareta, back seperti Miguel Angel Nadal dan Ronald Koeman, Sampai pemain kelas atas lainnya macam Pep Guardiola, Christo Stoikov, Wilermo Amor, Siki Begiristein, sampai bintang asal Brazil, Romario. Dengan fakta tersebut, Cruyff yang sudah terlanjur percaya diri tak ragu untuk mengatakan bila tim seperti AC Milan tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan FC Barcelona. Barcelona adalah favorit. Kami lebih komplit, lebih kompetitif, dan lebih berpengalaman dibandingkan di Wembley. Milan tak bisa dibandingkan dengan kami. Fondasi permainan mereka adalah pertahanan, sedangkan kami serangan. Menurut Cruyff, sepak bola terbaik adalah yang mengandalkan serangan melalui permainan indah. Mengusung filosofi total futbol, Cruyff meminta anak asuhnya mengandalkan penguasaan bola dan memainkan garis pertahanan tinggi. Dengan para pemain diberi kebebasan untuk bertukar posisi guna mempertahankan struktur tim. Dengan taktik semacam itu, Cruyff percaya bila strateginya akan dengan mudah menghancurkan permainan AC Milan yang disebut cuma mengandalkan pertahanan. Kesombongan itu sempat membuat banyak pihak terkejut, tak terkecuali pemain AC Milan, Daniele Massaro. Dia sangat menyayangkan sikap Cruyff yang bertindak arogan hingga menyepelekan kekuatan tim lawan di partai final. Kekecewaan Massaro terasa kian mendalam ketika dia sejatinya menjadikan sosok seperti Johan Cruyff sebagai idolanya sejak lama. Kesombongan Cruyff semakin menjadi ketika AC Milan gagal tampil dengan skuad terbaik mereka. Seperti diketahui, pelatih Fabio Capello kehilangan beberapa pemain pilarnya seperti Kapten Franco Baresi serta back Alessandro Costa Curta yang terkena skorsing. Paulo Maldini yang harus menghadapi realita tersebut bahkan sampai sempat memunculkan rasa pesimis sebelum laga. Kami bukan favorit waktu itu. Kenang Paulo Maldini seperti dikutip The Guardian. Kejeniusan Fabio Capello, bungkam mulut besar Cruyff. Meski menyadari bila AC Milan tak mampu tampil dengan kekuatan seperti biasanya. Pelatih Fabio Capello tetap merasa tenang. Sebab dia mengaku bila AC Milan adalah kumpulan pemain yang tidak menonjolkan sisi individualis. Maka mereka akan baik-baik saja ketika terdapat pemain yang tidak bisa tampil. Dengan absennya Franco Baresi serta back Alessandro Costa Curta, Capello tak hilang akal. Dia menduetkan Filippo Gali bersama Paulo Maldini di jantung pertahanan. Serta menempatkan Marcel Desai yang berposisi asli back tengah untuk ditempatkan di posisi gelandang bertahan. Hasilnya pun sukses besar. Barcelona dibuat tak berdaya dengan taktik yang diusung Capello. Klub yang disebut Cruyff tak bisa dikalahkan itu benar-benar dibuat mati kutu. Dan frustrasi karena berkali-kali gagal menembus benteng solid Milan sepanjang pertandingan. Tak hanya lini pertahanan Milan yang sulit ditembus, Marcel Desai yang beroperasi di lini tengah pun berhasil mendominasi. Sementara Albertini yang menjadi rekan duetnya mampu leluasa berkreasi. Capello memang sengaja mengatur timnya untuk menekan hanya di setengah lapangan mereka sendiri. Kemudian para pemain diminta untuk mencekik lini tengah Barca dengan blokade sempit. Sebelum dengan kejam mengekspos lini pertahanan lawan melalui skema serangan balik dari sisi lapangan. Kami memainkan pertandingan yang sempurna. Kami tak pernah membiarkan Barcelona mendapatkan ritme permainannya, kata Capello. Dalam laga itu, sebanyak 4 gol mampu digelontorkan pemain Milan ke gawang Barcelona. Masaro berhasil mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan oleh Dejen Savicevic dan Marcel Desai. Gol yang dicetak Savicevic dan Desai bahkan menggambarkan tentang bagaimana Milan mempermalukan klub sekelas FC Barcelona, Asuhan Krijf. Fabio Capello menyoroti permainan Barcelona yang dianggap tumpul di lini tengah. Dia merasa bila ketidakhadiran sosok Michael Ludrup menjadi salah satu kelemahan Barca. Ludrup memang tidak dimasukkan ke dalam squad oleh Krijf, karena terbentur oleh aturan UFA tentang jumlah maksimal pemain yang tidak berasal dari negara asal klub yang bertanding. Padahal Capello mengakui bahwa Ludrup adalah pemain yang paling ditakutinya, sehingga ketidakhadirannya dalam final itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Milan. Dengan kemenangan tersebut, AC Milan mengukir rekor spektakuler berupa margin kemenangan terbesar di final Liga Champions. Sebuah pencapaian yang hingga kini masih bertahan karena belum bisa disamai maupun dipecahkan oleh finalis-finalis berikutnya. Performa AC Milan di laga final melawan FC Barcelona juga turut dianggap sebagai salah satu yang terbaik, yang pernah ditunjukkan oleh sebuah tim dalam sejarah Liga Champions Eropa. Keheningan di ruang ganti FC Barcelona Usai mendapat kekalahan yang amat mengejutkan, suasana ruang ganti Barcelona langsung sepi tanpa sepatah katapun. Mati, mati, mati. Saat itu ketika tim butuh dukungan, mereka tak mendapatkannya, kenang salah satu staff FC Barcelona. Cruyff pun cuma terdiam dan meninggalkan ruangan. Mimpi tim mimpian Johan Cruyff telah mati di Atena. Setelah kekalahan bersejarah itu, Cruyff tak lagi mampu persembahkan gelar untuk FC Barcelona. Kesombongannya seolah memudarkan segalanya. Dia pantas mendapatkan hukuman atas apa yang dilakukannya. Sebelum laga final melawan AC Milan, ketika api harapan di Barcelona mulai padam, dirinya pun resmi meninggalkan kursi kepelatihan pada tahun 1996. Sementara itu dari sisi yang berbeda, penggawa AC Milan, Alessandro Costa Curta mengatakan, andai mereka tidak meremehkan Milan, ceritanya mungkin berbeda.